Yamaha tampak punya rencana mengejutkan untuk murid Valentino Rossi. Beberapa waktu lalu, Yamaha dipastikan kehilangan pembalap andalanya di WSBK, Toprak Rasgat Lioglu. Toprak yang sempat digadang bakal naik kelas ke Moto IP, secara mengejutkan justru pindah hati. Pembalap asal Turki itu memilih tidak memperpanjang kontraknya dengan Yamaha dan pindah ke BMW pada musim depan. Kepindahan Toprak ini tentu mematahkan kemungkinan dia bakal naik ke kelas Moto IP dalam waktu dekat. Mengingat, BMW tak memiliki tim di kelas Moto IP. Di sisi lain, Yamaha yang kehilangan Toprak di WSBK tentu harus segera mencari penggantinya. Terkait masalah ini, Yamaha pun membuat peluang bagi para pembalapnya untuk menggantikan posisi Toprak. Uniknya, Direktur Yamaha di Superbike, Andrea Dosoli juga membuka kemungkinan Franco Morbidelli menjadi salah satunya. Murid Valentino Rossi itu disebut punya potensi di WSBK. Saya ingin mempertahankan strategi kami. Kami memiliki enam pembalap yang dikontrak tahun ini karena kami ingin mengembangkan mereka dan memberi mereka kesempatan. Saat ini kami akan melihat pembalap kami dan jika salah satu dari mereka memiliki potensi untuk menggantikan Toprak, kami akan memprioritaskannya. Sebaliknya, jika dalam tiga atau empat balapan, kami menyadari bahwa belum ada yang siap, kami akan melihat sekeliling kami. Saat ini saya tahu bahwa Franco fokus secara eksklusif di Moto IP. Namun, saya yakin dia akan menikmati SBK, mengingat dia sudah mengendarai R1 di Sepang dalam lomba ketahanan. Di SBK Morbidelli tidak diragukan lagi mampu berjuang untuk menjadi yang teratas dan pedok ini akan cocok untuknya. Dia akan beradaptasi dengan baik dengan karakternya, terang dosoli.